Jembatan Nasional Surabaya-Madura merupakan jembatan yang melintasi Selat Madura dan menghubungkan kota Surabaya dengan kota bangkalan di Pulau Madura. Membentang sepanjang 5.438 meter, jembatan ini menjadi jembatan terpanjang di Indonesia. 20 Agustus 2003, Presiden Republik Indonesia saat itu Megawati Soekarno Putri meresmikan pengerjaan jembatan Suramadu. Dibutuhkan waktu hampir 6 tahun untuk mengerjakan jembatan bertipe kabel panjang ini. Dan pada tanggal 10 Juni 2009, jembatan yang memakan biaya pembuatan hingga 4,5 triliun rupiah ini beroperasi. Dengan adanya jembatan Suramadu, diharapkan pertumbuhan ekonomi masyarakat Pulau Madura meningkat.